Menolak di eksekusi, masyarakat yang tinggal di lahan bekas PTPN Deli Serdang, Sumatera Utara membakar ban bekas saat jurusita pengadilan datang. Melihat situasi yang tak kondusif, petugas pun membatalkan rencana eksekusi. Ratusan warga yang didominasi emak-emak dan anak-anak ini berupaya menggagalkan eksekusi tempat tinggal mereka dengan cara membakar ban bekas di jalan masuk serbaguna veteran Desa Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Bahkan, polisi yang hendak menyingkirkan ban bekas pun sempat dihalangi anak-anak. Suasana makin tak kondusif saat petugas berupaya memadamkan api dari ban bekas yang juga menimbulkan asap hitam pekat. Jurusita pengadilan negeri Lubuk Pakam mengatakan, tanah seluas 32 hektare yang akan diukur dan telah ditinggalkan warga diklaim milik PB Alwasdia. Berapa hektare? Berapa hektare? Berapa hektare? Ini Pak yang mengajukan pengukuran ini, Pak, dimenangkan oleh siapa, Pak? Alwasdia, Alwasdia. Melihat kondisinya tidak kondisif apalagi melibatkan anak-anak dan emak-emak, petugas jurusita akhirnya terpaksa membatalkan eksekusi, sekaligus pengukuran lahan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalis NTV, melaporkan.